Pemirsa akibat cuaca ekstrim, minggu sore sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat, seorang pedagang sayur keliling warga desa pemusiran kecamatan Mandiangin tertimpa tiang listrik saat mengendarai sepeda motornya. Korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun naas korban menghembuskan nafas terakhir. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda desa pemusiran kecamatan Mandiangin mengakibatkan pohon tumbang dan mengenai tiang listrik. Naasnya seorang warga yang merupakan pedagang sayur keliling menggunakan motor menjadi korban akibat tertimpa tiang listrik yang robo. Peristiwa naas tersebut terjadi saat korban melintas hendak pulang dari berjualan sayur. Akibat insiden tersebut, Kasni mengalami luka serius di bagian kepala hingga langsung dilarikan ke rumah sakit Muara Bulian guna mendapatkan perawatan intensif. Namun nasib berkata lain, Kasni menghembuskan nafas terakhirnya saat dirawat intensif di rumah sakit Muara Bulian. Sementara motor yang dibawa Kasni terlihat remuk akibat tertimpa tiang listrik. Petugas PLN berupaya untuk melakukan pemutusan arus hingga mengevakuasi tiang listrik yang tumbang akibat tumbangnya pohon. Selamat Ria di Cek TV melaporkan.